Oke Ini di satu setengah putaran Coba Nah ini Nah udah turun Ya udah turun tapi masih langsam Ya kan Masih langsam Ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Bro Oke Kang Bro ini Di depan saya ini ada garapan Honda Pit yang Stutter jelek ya Stutter jelek Ini gak mau hidup Tadi sempat yang punya motor Mau dijual Mungkin karena jengkel gak mau hidup Kita cek Coba Ending ceknya gak ada Permasalahan ya gak ada kedipan atau apa Kita start Oke Kalau didengar dari suaranya Deng-deng-deng Deng-deng-deng Kayak gitu itu Ada suara kompresi Ada suara Ada suara terjadinya ledakan Cuman gak mau hidup gitu ya Ada terjadi Ya intinya di dalam mesin itu ada Bahan bakar Kompresi Dan pengapian yang tercampur Tapi dia gak mau hidup Suaranya sih kayak gitu Kayaknya ya Kalau suara Mesin yang hilang pengapian kan Gak seperti itu Tapi kita coba dulu Tapi kita coba dulu ini Kita dengarkan disini ya Disini Full pumpnya bunyi kan Kita buka ini Sudah siap buka Di bagian sini Ya kan Full pumpnya bunyi Terus Gini ya Kita cek bagian pengapian Kita cek di pengapian Pengapian di dalam sini ya Saya akan coba buka Businya dulu ya Kita coba cek Oke Kang bro Ini businya ya Udah Businya warna hitam Jadi Termasuk Radak boros ini Lo injeksi masuk boros Kang bro Bisa Karena Sistem dari Echu nya Kalau Honda itu ya Itu Tingkat keborosannya itu Bisa berubah-ubah sendiri Misalkan Satu Plus satu Plus dua Plus tiga Itu bisa Bisa berubah-ubah Kalau punyanya Yamaha itu kan Disetting Kalau menggunakan Alat itu Diagnosis itu kan Disettingnya kan Ditambah Amin Satu Dikurangi Atau ditambah itu kan Secara manual Tapi kalau Honda Misalkan terjadi Klep bocor Atau Terjadi masalah Di bagian Trotel Atau di bagian Filter udara Nanti Sistemnya akan Mendeteksi dulu Sistem dari Sensor Keduanya Akan mendeteksi Nanti Akan Diubah sendiri Dari sistem itu Diboroskan sendiri Kayak gitu Otomatis Oke Kang bro Ini coba ya Businya Sudah saya pasang Coba saya kontak Saya starter Ada apinya Ada apinya ya Bagus ya Ada apinya Berarti kan Sudah jelas Motor ini Pengapiannya Sudah ada Ya kan Kompresinya Belum saya coba Ini kita Pasang dulu Oke Busi sudah Saya pasang ya Bentar lagi Belum mau hidup Coba Saya engkau ya Saya kontak Bilih on Saya engkau Kompresinya bagi Sekarang aku kecantor Malah suwek Pedus 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 Sekarang aku Seelak Malah suwek Oh Engkau Kompresinya bagus Ada Deknya Dek Ada berhentinya Di tengah Kompresinya bagus Biasa Kalau untuk injeksi Itu Kita yang paling sering Cek Tekanan Tekanannya Kita cek dulu Saya sambungin dulu Alat Alatnya mana Kita sambungin dulu Ini itu Penting Yang bro Menurut saya Kalau untuk motor Injeksi Kalau Anda mau Servis motor Injeksi Itu Penting Harus punya ini Daripada Punya Pembersih Injektor Itu Lebih penting Ini Kalau Bang Bro Bekel Pemula Tambah Ban Mau Coba Coba Nyerbis Injeksi Yang penting Punya Ini dulu Karena Saya Memperbaiki Motor Injeksi Itu 90% Atau 80% Kerusakan Itu Di bagian Full pump Total body Dan injektor Yang sekali Di sensor Walaupun Ada Cuman Ibaratnya Saya memperbaiki Mesin Sensor Ketemu Satu kali Dua kali Tapi Kalau full pump Injektor Dan lain-lain Itu bisa Sampai Sepuluh kali Saya sambungin dulu Ini aku pakai HP Pakai tangan Jadi Tidak ada tripodnya Oke Ini sudah saya pasang Sekarang kita coba Kontak Gimana tekanannya Tekanan yang bagus Saya terangkan dulu Sebelum saya kontak Tekanan yang bagus itu Tidak harus di 40 PSI Ya Tekanan yang bagus Itu memang Normalnya itu Di 40 PSI Ya Di 41 Atau 42 Di 3 bar Sini Pokoknya minimal Di 40 PSI Dan Saat Turunnya ini Turunnya tekanan Turunnya ini Yoh Jarumnya itu Lambat turunnya Se Enggak langsung Tek Walaupun sampai 40 PSI Anda kontak sekali Kontak Tek 40 PSI Kalau dia langsung Turun Itu jelek Full pumpnya Kalau di dealer Ganti Langsung ganti Full pump Seset Ya itu jelek Dia harus naik Terus turunnya Lambat Itu kalau ngecek Tekanan Kenapa kok turunnya Harus lambat Karena kita menunggu Bahan bakar yang tadi Sudah terpompa kesini kan Dan termasuk Di rotaknya Itu nunggu keluar Lewat lubang yang kecil Di pantatnya Rotak itu Sebelahnya itu kan ada Lubang yang kayak jarum Keluarnya lewat situ Pelan-pelan Makanya Enggak bisa langsung Kalau dia Langsung Turunnya cepat Berarti dia Keluarnya Enggak lewat Lubang pembuangan Rotak Tapi di sisi-sisi Rotak Atau di bodi Bodi dari Full pump Sendiri itu Sudah mulai bocor Makanya Turunnya langsung Drop Berarti Rusak Kalau kayak gitu WES Kontak Nah ini Di 10 Tapi Turunnya lambat Enggak turun-turun Malah ini Coba kontak lagi 15 Coba Kontak lagi Nah Enggak mau Dia cuman Di 15 Saja Tapi ngunci Ya kan bro Dia enggak drop Enggak turun Ini mengunci Berarti ini Untuk penyakit motor ini Ya Ini berarti Bodinya Bodi throttle Bodinya itu Normal Plastik-plastiknya itu Normal Tapi Rotaknya yang Sudah lemah Enggak mampu Mompas secara kuat WES Lemah Sahwat Gampang Bahasa Jadi kalau Kita di dealer Langsung ganti Set Full set Karena di dealer Itu enggak ada Yang jual Eceran Eceran Itu Dan saya tanya Temanku yang Di dealer Itu Kalau ada Eceran Misalkan tulisannya Honda Honda Kayak gitu Itu KW Bilangnya Ya Ini bukan Dari saya Sendiri Ngawur Ngawur Enggak Tapi memang Bilangnya Kayak gitu Kalau di Online-online Itu kan Ada yang Jual rotak Tulisannya Honda Itu Bilangnya Itu Pasu Yang ada Merk Honda Itu Satu set Dama Sama Sini Pokoknya Full Full Ya Full pump Namanya Full pump Ya Full Pokoknya Full pump Ada plastiknya Ini Ada Filternya Pokoknya Lengkap Tinggal Pasang Karena Kerusakan Full pump Ini Itu Bisa Dari Tekanannya Yang Lemah Bisa Jadi Bisa Dari Tekanan Kuat Tapi Tidak Mau Menyimpen Kalau Ini Kan Tekanannya Lemah Tapi Mau Nyimpen Ya Kan Makanya Saya Bilang Rotaknya Kalau Dia Tekanannya Kuat Tapi Langsung Drop Itu Berarti Tidak Mau Nyimpen Yang Rusak Bodinya Makanya Daripada Kayak Gitu Biasanya Kan Dealer Kan Tidak Mau Ambil Resiko Kalau Diganti Rotaknya Aja Misalkan Yang Dihawatirkan Nanti Sebulan Dua Bulan Si Bodinya Itu Nyusul Rusak Ya Kan Kalau Diganti Misalkan Drop Aja Diganti Bodinya Nanti Nggak Lama Rotaknya Nyusulkan Bagusnya Memang Satu set Kan Kayak Gitu Cuman Berbeda Berbeda Mekanik Gini Kang Bro Berbeda Mekanik Beda Pasien Juga Biasanya Pasien Yang Masuk Ke Bengkel Jalanan Kayak Saya Ke Bengkel Tukang Tambal Ban Itu Dia Pasti Berpikiran Siapa Tahu Bisa Diakalin Siapa Tahu Lebih Murah Pokoknya Pikirannya Pasti Selalu Soal Bayaran Biasanya Rata-rata Dan Tipe Orang Yang Selalu Membawa Motor Langsung Ke Dealer Itu Biasanya Orang Orang Yang Sayang Sama Motornya Ya Dan Rela Meluarkan Uang Berapapun Pusaha Yang penting Aku Sayang Motorku Kalau Di dealer Beres Sperpat Sudah Dijamin Orikan Kayak Gitu Beda Pasien Beda Beda Mekanik Juga Jadi Pasien Yang Kediler Itu Cenderung Mereka Gak Mikirkan Soal Duit Tapi Hasil Kalau Yang Kejalanan Gini Kalau Bisa Harganya Murah Hasilnya Bagus Kayak Gitu Jadi Gak Apa-apa Walaupun Kadang Ada Yang Kecewa Di Bengkel Jalanan Ada Juga Yang Kecewa Di Bengkel Resmi Ada Nama Bengkel Tapi Mekanik Saya Buka Dulu Bagian Ini Kita Mau Cek Apakah Benar-benar Rotaknya Lemah Atau Ada Penyembatan Penyembatan Oke Oke Ini Langsung Saya Ganti Lanjut Oke Kemarin Saya Coba Tanpa Filter Sama Hasil Tekan Nanya Juga Gak 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 Melemah Tapi Untuk Tekanannya Maksudnya Terkunci Dengan Bagus Tapi Tekanannya Lemah Kalau Ibaratnya Kita Nyalakan Gini Ya Kayak Orang Kena Kencing Batu Jadi Harusnya Jauh Ya Jauh Gitu Ini Cuman Kayak Gitu Tapi Kok Dia Mau Nunci Ya Karena Ini Masuk Ke Injektor Dan Terkunci Antara Ini Dan Injektor Makanya Tekanannya Sedikit Gitu Ya Saya Akan Buka Terus Diganti Yang Baru Disini Kalau Kemarin Ada Yang Bertanya Kang Bro Merk Rotak Yang Bagus Itu Apa Gitu Ya Itu Jawaban Yang Sulit Buat Saya Karena Rotak Karena Gini Loh Rotak Itu Gak Ada Yang Ori Jadi Makanya Saya Bingung Kalau Ditanya Rotak Yang Bagus Merk Apa Itu Kecuali Pulpan Yang Bagus Original Gitu Kalau Cuman Rotak Itu Saya Bingung Yang Ori Gak Ada Cih Menurut Ya Cuman Yang Biasanya Banyak Yang Gunakan Itu Merk Oto Itu Banyak Yang Gunakan Harganya Juga Murah 100 Ribuan Tapi Kalau Saya Di Lokasi Saya Sendiri Sini Kan Termasuk Susah Nyari Alat Injeksi Jadi Seadanya Merk Adanya Apa Adanya Orisin Orisin Sembarang Yang Penting Motor Itu Hidup Normal Gitu Awet Enggak Nyayo Namanya Barang KW Saya Tetap Enggak Bisa Menjamin Kalau Barang KW Si A Si B Itu Bagus Enggak Bisa Menjamin Kualitasnya Karena Ini Kan Elektronik Yang Pro Oke Kita Cek Ini Kayaknya Untuk Full Pan Ini Masih Masih Bawanya Masih Aslinya Dikelihatannya Masih Bagus Barangnya Kita Ganti Ini Kalau Bit Banyak Bersamaannya Banyak Bersamaannya Kalau Yang Jenis Jupiter Itu Sama Kayak Vario 150 Itu Ini Merk Merk Bersama Bentuk Barangnya Warnanya Ini Kayak Pelangi Besi Yang Jelek Gitu Tapi Apa Boleh Dikata Saya Enggak Bisa Apa Apa Karena Disini Lokasinya Itu Enggak Bisa Milih Banyak Lucu Lucu Aneh Ini Tulisannya Disini Alk Alk Full Pump Disini Tulisannya Mikuni Oh Boleh Disini Tulisannya Mikuni Dibungkusnya Tulisannya Alk Kita Coba Aja Mudah Mudah Hasilnya Maksimal Ini Lokang Bro Biasanya Yang Membuat Full Pump Yang KW Itu Kurang Bagus Dan Gampang Error Itu Ini Sebenarnya Pentil 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 Dalam Kecil Pentil Pentil ABG Dikurang Sip Kalau Yang Ini Pentil Besar Pentil Janda Mantep Besar Hitam Lihat Besar Hitam Kalau Pentil Kecil Warnanya Kuning Gimana Suara Hitam Mantep Ini Punyanya Janda Ayo Lanjut Kerja Lanjut Kerja Fokus Fokus Kita Langsung Ini Tanpa Saya Bersihkan Apa Karena Rotaknya Sendiri Masih Bersih Palingan Kita Cuci Pakai Bensin Siram Sedikit Kalau Mau Disemprot Semprot Semprot Dikit Kayak Gini Aja Jadi Yang Bukan Bengkel Tidak Punya Kompresor Tetap Bisa Tetap Bisa Ngerjain Kalau Cuma Ganti Rotak Sambung Hitam Hitam Dulu Karena Kita Ngikuti Posisi Kabel Posisi Kabel Yang Sebelah Sini Yang Paling Dekat Terus Merah Terus Hitam Lagi Terus Merah Lagi Kebalik Gak Apa Ini Kebalik Gak Apa Apa Ya Saya Peringatkan Lagi Kebalik Gak Apa Apa Misalkan Merah Ini Kebalik Hitam Hitam Gak Apa Apa Full Pum Tetap Bunyi Tapi Dia Enggak Nyembur Kesini Justru Malah Ngisep Gak Mau Nyembur Bensin Saya Ambil Filternya Dulu Kita Cek Ganti Pasang Filternya Terus Kita Cek Nyalanya Tekanannya Ini Saya Pasang Filternya Masih Yang Lama Ya Masih Seneng Kalau Filter Seneng Yang Original Terkadang Yang KW Kelihatan Bagus Tapi Untuk Penyaringannya Kurang Bagus Coba Pasang Di Motor Langsung Jajah Ya Kang Bro Saya Coba Pasang Di Motor Sini Gak Usah Saya Bawa Dulu Ya Biar Gini Aja Kita Cek Tekanannya Dulu Kang Bro Sah Tung Dulu Tung hai 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 oke ini itu saya pasang ini sebelah sini enggak mau enggak mau nyantol bro enggak mau ngunci tahu kenapa ini nggak mau ngunci dia ini masih ya untuk troter body apa-apanya belum saya apa-apakan belum saya sentuh sama sekali maksudnya yang nyentuh ini maksudnya enggak saya service apa saya apakan enggak coba kontak saya lihat eh takometernya lepas enggak di bawah dia naik ya Oke naik sampai ke 40 nah disitu dia turun kayak orinya tadi horinya langsung ngunci bagus tapi ketika dia 20-an dia turunnya lambat Hai kakak ngunci di 15 itu tapi ini tekanannya mau sampai ke 40 ya Coba kita setar mau hidup enggak Alhamdulillah sini kasih kalau yang pro masih belum mau hidup coba cek injektornya nyembur enggak oke kawan bro kita cek injektornya ya injektornya gimana injektornya masih bagus eh masih bagus ya nyembur bagus apa enggak lihat ya kita lihat di bagian bawah sini jangan terlalu dekat dengan lubang sini bisa nyamber nanti lihat bagian bawah sini nyembur apa enggak lihat ya oke nyembur ya nyembur ya kalau misalkan semburannya kurang bagus paling enggak motor itu ada bunyi walaupun itu merebet paling enggak dia bunyi karena ada pengkabutan oke ini full pump udah bagus injektor nyembur tapi motor masih belum mau hidup kode kegagalan enggak ada apakah businya coba lagi di engkol ini engkolannya berat juga maksudnya kompresinya bagus enggak mau hidup bang bro mantap tenan motor ini apakah trotel bodinya yang sekayak itu parahnya pengaruhnya kita coba buka ya filternya kayak gini asa Allah ini jelas dalamnya pasti parah ini luarnya aja kayak gini wesh langsung wajalah buka trotelnya oh ini trotel bodinya tuh trotel bodinya lihat sendiri korengan wah dalamnya itu kuatah sekali korengan korengan yang sini loh bersih kok tapi kok disini bersih ya lumayan lah disini ternyata disini wendap buahnya wala 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 yes coba di service ya siapa tau ini setelah di service bisa hidup lagi ini kalau saya rasa sih banyak penyumbatan-penyumbatan kayak udara yang dari ini dari sini ya dari lubang ini ke air skrownya ini juga penyumbatan-penyumbatan sepertinya terlalu parah parah bingit kita bersihkan aja ya mantap kan bro kuatah asya Allah nah ini loh ada yang nyumbat disini ini saluran ini kesumbat kalau udara ini nah ini kesumbat nah cikur potornya minta ampun wis pomprote lah so i bensin oke kan bro ini udah saya bersihkan semampu saya wis puara ini kan bro luarnya ini pomprote dicuci gak gelem lemah itu loh cik nempel disemprot-semprot membahang gak mau anu loh kan bro sudah kayak karang kuras tuh ini gelem nah intinya dalemannya ini udah kita bersihkan ya daleman daleman itu penting kan bro dalemannya kalau harus ya apak bro ini nah ini terus ini juga nah ini udah kita bersihkan tapi wari cik kayak ini cik anak mantesi disini kalau kalau mungkin yang tinggal di daerah perkotaan di jawa mungkin lihat barang kayak gini water kempro kalau disini yang perlu nyuci yang kayak gini luaran kayak gini aja itu satu botol injektor cleaner habis itu gak akan bisa bersih soalnya tanahnya sini itu meninggalkan bekas warna hampir semua motor-motor itu pasti mesinnya kayak kuning-kuning kayak gini itu saya dulu pertama kesini juga heran niatnya mau bersihin malah gak bisa bersih malah tekor yang intinya aja kalau kang bro dapat yang bersih ya alhamdulillah malah lebih bagus kalau mau bersihin luarnya gak apa-apa ini saya rakit kembali cuman bautnya ini tadi saya lepas gini ini kita baut kembali kesini ya terus dipasang di bagian oke kang bro jadi ini udah saya pasang apa tadi sorry trotel bodinya ya setelah saya cuci tadi aku kamera kamera aku buat rentak trotel bodinya udah saya cuci bagian dalamnya aja luarnya enggak motor agak mungkin nanti luarnya segalanya nyuci motor aja terus ini itu airscrewnya saya setting di satu putaran biasanya normalnya itu di sekitar satu putaran nanti kita cek mau langsung enggak kalau enggak mau itu berarti ada yang berubah salah satu sensornya ini udah ada yang ngelupas gambar ini lihat ya ada yang lupas kabel kuning lampu gesekan nanti disolasi oke terus sama businya saya ganti sekalian cabro coba kita nyalakan kalau kamera akun tak baterainya baterainya habis nah hidup ya hidup ya alhamdulillah tapi enggak mau langsung terasa enggak mau langsung kenapa mas alhamdulillah motornya udah hidup intinya itu motornya hidup dulu oke kalau enggak normal tinggal kita evaluasi lagi kekurangannya apa ini untuk PR saya sendiri masih di bagian filter motor sekali saya usul di bagian filter terus saya mau setting langsamnya dulu ini ya ini tadi saya putar di satu putaran coba saya putar lagi ya untuk putarannya nah ini di sekitaran satu putaran ini ya coba saya tutup total kayak gini dulu saya nyalakan bisa nyalakan nah ini langsam langsam ya tunggu pas begitu turun langsung mati karena paddy pas pertama langsam itu sensor IACV nya dia masih bekerja atau kalau karburator itu masih posisi ngecuk begitu dia otomatis nutup sudah enggak mau langsam ya ini berarti ada kendala di di ban bakar yang jelas atau di sensor bagian IACV nya disini soalnya biasanya untuk ban bakar itu dia merujuk ke sensor ini dan sensor O2 ya aku pakai analisa IQ aja ya enggak pakai alat kutus nah ini kan coba saya naikkan saya kendorin dulu ya setengah putaran satu putaran tadi satu putaran enggak mau langsam ya satu setengah putaran ini di satu setengah putaran coba nah ini nah udah turun ya udah turun tapi masih langsam ya kan masih langsam ya kan jup ini mesinnya terbagas sepertinya untuk tarikannya normal enggak ada kendaraan apapun normal nah ini biar aja langsam baiknya enggak apa-apa oke ya saya matikan dulu oke berarti untuk motor ini terkategori irit lah ya terkategori biasanya ini berpengaruh di sini ini mungkin biasa tadi kan kira-kira ya kurang lebihnya itu kan satu putaran ada yang satu setengah putaran itu rata-rata untuk motor ini kita enggak pakai diagnosis ya jadi enggak tahu semburan injektornya berapa tekanan bensinya berapa ya kan tingkat udara kadar 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 udaranya berapa kita enggak tahu ini pakai IQ aja logika aja biasanya setelan air screw itu di sekitar satu sampai satu setengah putaran itu rentan yang normal kalau jauh dari itu misalkan disampai dua putaran ke atas ataupun harus ditutup total nah itu biasanya sudah ada terjadi penyumbatan-penyumbatan pada total body ataupun di bagian sini loh sensor ICV-nya itu pernya sudah kaku atau sensornya enggak mau maju mundur secara normal jadi biasanya misalkan dia ngecuk ya kan dia pas pertama dinyalakan dia ngecuk ketarik ya ngecuk gasnya kan agak naik pas balik tek gitu dia baliknya enggak bisa nutup total baliknya agak renggang nah itu biasa yang membuat motor rata boros businya hitam-hitam biasanya kayak gitu itu kalau logika ya kayak kita penanganan motor kartu aja kayak gitu ya jadi motor ini alhamdulillah sudah hidup motor bit yang mati total ya tanpa saya apa reset tanpa menggunakan alat yang aneh-aneh yang mahal enggak karena saya juga enggak mampu beli alat yang harganya sekian miliar itu itu hanya bengkel-bengkel sultan biasa yang bisa beli kalau saya kan bengkel nambal ban jadi enggak bisa beli jadi kita pakai ilmu yang diberikan Allah aja diberikan Tuhan kita maksimalkan aja ya terus ya itu aja jadi intinya kita ketelitian aja pengapian kalau ada kita fokus ke kompresi kompresi ada ya kita fokus ke sini karena tadi sebelumnya motor ini kan ada pengapian kompresinya diengkol juga enak cuma enggak mau hidup ya kan ya jadi kita fokus di bantapar karena tekanan full pump yang kan lemah kita ganti full pump tapi masih belum mau hidup ternyata di bagian throttle body kotor parah banyak penyumbatan-penyumbatan di lubangnya jadi sensor itu kesusahan untuk mendeteksi si ecunya ini loh ecunya ecunya itu susah mendeteksi keadaan dalam ruangan ini ya ruangan kayak kayak karaoke ruangan oke segitu aja ya nantinya motor ini kayaknya ya udah sehat kalau dari tarikan gasnya itu gak ada merbet gak ada apa-apa tinggal di test drive aja nanti kayak gini itu seharusnya diganti aja separah ini kalau disemprot gak punya uang disemprot gak ada ataupun gak ada di daerah anda gak ada ya ini itu sebagai cerminan aja filter udara kayak gini cerminan kalau filter udaranya kotor ya berarti kemungkinan di throttle body kotor kalau filter udaranya bersih kemungkinan di throttle body bersih sama juga motor karburator kalau filter udaranya bersih yang kayak gini loh yang kertas loh kemungkinan karburator itu bersih ya untuk pembahasan mengenai filter udara lain kali kita akan bahas kembali di lain kesempatan ini soal filter udara kemarin saya sudah bikin videonya tapi kehapus ya wes lah gitu aja semoga videonya bermanfaat kita tes lagi untuk penutupan start gereng ya oke ya mantap ya mantap yang diganti full pump dan busi yang lainnya cuma kita bersihin pakai bensin aja gak usah pakai yang anak-anak oke akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati